Kota Berastagi Berlatar belakang Gunung Api Sinabung Selain itu objek wisata yang juga rame dikunjungi yaitu kawasan pajak buah berastagi Para wisatawan selalu menyempatkan waktunya untuk singgah di tempat ini untuk membeli buah dan sayuran segar Selain itu di kawasan ini wisatawan juga bisa menikmati wisata kuda keliling kota Berastagi Dan tentunya bersantai menikmati jajanan seperti jagung rebus dan jagung bakar Kenapa membeli berastagi bak? Malas aja di Medan Macet jadi kemari Sini bagus juga pemandangannya Udah sering kemari bak? Kalau ke berastaginya sering Cuman kalau ke sini baru pertama bukit gundaling ini Tanggapannya bang dengan kunjungan ke berastagi seperti apa? Berastagi enak Banyak adem Terus banyak tempat wisatanya yang bisa dikunjungi Namun sangat disayangkan kondisi lokasi wisata di kota Berastagi Dimilai kurang diperhatikan perawatannya oleh pemerintah Seperti akses jalan yang rusak Dan sarana-prasarana di lokasi wisata minim perhatian dan penataan Menanggapi hal ini pemerintah berjanji ke depannya akan mengutamakan pembenahan di sektor pariwisata Seperti melakukan perbaikan jalan menuju lokasi wisata Dan perawatan serta berencana akan membuka lokasi objek wisata baru Untuk menarik dan meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke kota Berastagi Langkah-langkah yang pertama sekali adalah Tentu dalam hal ini adalah Mengenai jalan Mengenai listrik Mengenai lampu penerangan Dan juga keindahan-keindahan Dan juga kebersihan terutama Termasuk integrasi layanan tadi? Ya termasuk integrasi layanan yang terpatu digital Prioritas kan yang seperti usia Yang sudah ada sekarang yang kita perbaharui Antara lain adalah Tonggik Penatapan Dan Taman Mencua-cua Dan juga Gundalik Dan juga untuk Kolos air panas Adestinasi baru juga adakan kitaran-kitaran sana Ada buka tahun 2019 ini Wisata merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar daerah Karuh Yang semestinya perawatan dan pengembangannya diutamakan oleh pemerintah Dari Karuh, Sumatera Utara, Irwan Sasi Tepu Mengaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!